Ketentangan ketentangan antara Jamah Nasrani Gretchen dengan umat kita, umat Islam Itu tidak menasternas pendurnya Sehingga itu jadi pembangkaran gereja oleh umat Islam Tetapi sudahnya umat Islam itu mendapatkan tangan-tentangan dari pihak Gretchen Sebab apa? Sebab memang datangnya orang-orang Gretchen yang pertama ke Indonesia Itu mempunyai misi, mempunyai satu risalah Yaitu untuk membantu Belanda, untuk mengamankan dan mengabadikan ke penjajahannya di Indonesia Itu sudah menjadi juga bukan ke Indonesia Dikirimnya ke Afrika Dikirimnya negara-negara di belas timur Termasuk Indonesia Masuk Filipina Kalau Afrika itu dari Bistara sampai Selatan Mereka mempunyai misi, kita tahu Mempunyai satu risalah, kata kita Yaitu untuk mengambangkan Kristus Itu berulang, kesudahannya bisa mereka Dan dengan cara yang lebih, lebih keras, lebih tegas Tahu, utamanya Kalau seorang pendeta mau datang ke Banten Tidak boleh dia datang ke Banten Kalau tidak dengan izin dari sidang Banten Tidak boleh Kalau di Banten itu, kalau melihat seorang akan mengingatkan agama di tanah Banten itu Tidak bisa, ini terjadi apa-apa Begitu di dalam zaman penjajahan itu Ke Aceh, tidak ada itu Ceritanya, ini itu sama Jadi ada peraturan penjajahan Yang justru untuk menjaga keamanan Melarang orang-orang Kristen Apalagi perubahan dan perubahan Kristen Di daerah-daerah yang tertentu Seperti Banten, Aceh, dan lain-lain itu Tapi sesudah kita mergesa, itu tidak ada lagi Kita merasa, kita satu bangsa Satu negara Jadi kita bersama-sama jadi Islam dan Kristen itu bersama-sama jadi Berdampingan Dan berkerutunan Jadi itu sembahyang kita Tapi sudahnya Tanya 18 itu, kita tahu Sebenarnya kita harus tahu Dan harus ingat Bahwa kehidupan tidak begitu Tidak pernah kehidupan Yesus Hidup dengan Tenterang Tidak pernah Dan kalau saudara-saudara melihat Dan mengkegiatan daripada Tia Nasrani Untuk menasranikan Kembali Islam Cobalah suratkan melihat Ke daerah-daerah Di setelah selatan Di pantai selatan Dari Banten Sampai ke Silacat Sampai ke Dujar Kelakatan Sampai Lumajang Terus sampai Cobanya Itu semuanya Daerah Bulan-bulanan Dari orang Yisi Kristen Di Silacat Ada pelabuhan besar Pelabuhan Selacat Seperti Tingkatnya Pelabuhan Internasional Itu Tapi orang Tidak diperhatikan Pelabuhan Silacat Yang diperhatikan Orang Tanjung Triok Semarang Surabaya Silacat Tidak pernah orang Menyebut-menyebut Tapi Silacat Itu Fungsi Yang tertentu Setiap Bulan Paling sedikit Satu kali Kalau tidak Dua kali Atau lebih Datang Kapal-kapal Dari Australia Kapal Dari Eropa Juga Khusus Membawa Barang-barang Makanan Pakaian Dan Bulgur Berat Bulgur Itu Bermacam-macam Lain datang Hadiah Dari orang-orang Misi Orang Kristen Di luar negeri Itu Ditumpulkan Di Australia Di Kanada Di Amerika Dan di Eropa Ditumpulkan Di bawah Ke Cilacat Dari Cilacat Begitu Kapal datang Truk 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 Sudah Tersiap Di sana Untuk Mengambil Dari Duana Kadang-kadang Duananya Periksa Semua Terus Masuk Truk Dan terus Berjalan ke Puerkoto Dan dari Puerkoto Dibawa Terus ke Daerah-daerah Yang disebutkan Dari Dipilihnya Daerah Selatan Itu Oleh karena Islam Itu datang Setama Tadi Di Lerah Utara Selatan Itu Tidak Masih Mudah Memgerokkan Keimanan Mereka Itu Jadi Sasaran Dan itu Mereka Menjadikan Gereja Yang bukan Banyaknya Lebih Banyak Daripada Yang diperlukan Oleh orang Sese Mereka Menjadikan Gereja Itu Bukan Untuk Hari Ini Tidak Untuk 10 tahun Yang akan Datang Dan Gereja Itu Terkadang Kosong Tetapi Hari Sabtu Hari Minggu Mereka Persiapkan Orang Yang akan Beribadah Pada Hari Minggunya Di Gereja Itu Bagaimana Persiapkannya Dengan Duk Dikumpulkan Orang Ada 50 Orang Atau Lebih Atau Dua Bus Atau Bus Dibawa Beredar Menghundungi Satu Gereja Demi Gereja Jadi Orang Yang dibawa Dengan Bersiap Melakukan Ibadah Berulang 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 Satu Hari Tetapi Gerejanya Bermacam Macam Supaya Nampaknya Gereja Itu Memang Semuh Dengan Umat Begitu Cara-cara Yang Kepincaran Yang Mereka Lakukan Dibadah Ini Ini Tidak ada Menyasa Yang Bisa Dilihat Diperiksa Bukan Hayali Dan Mereka Tidak Banyak Ribu-ribu Dalam Gereja Itu Tidak Jangan Sangka Bawa Gereja Itu Menyebarkan Kristen Tidak Itu Menampung Orang Yang Sudah Kristen Tapi Cara Dawa Mereka Itu Ke Rumah Rumah Kita Dulu Orang Biasa Menerima Majalah Majalah Kristen Buku-buku Kristen Sekarang Bukan Buku-buku Makanan Bulbur Yang datang Di luar Negeri Itu Yang berkumpul Di Cilacap Itu Dibagi Bagus Mereka Datang Ke rumah Orang Miskin Yang sedang Lapar Tidak Bicara Apa-apa Kasih Makanan Dulu Ini Tidak Ada Uang Ini Uang Mau Berdagang Ini Pinjaman Tidak Usah Sekarang Bayarannya Kapan Bisa Saja Sekali Sebulan Boleh Tapi Datang Ke Kantor Seti Bulan Datang Kantor Ansur Berapa Yang Dapat Kalau Di Jara Semarang Itu Diadakan Rumah Para Orang Yang Tidak Mempunyai Rumah Diadakan Rumah Yang Sederhana Mereka Tinggal Di Sana Katanya Harus Dibayar Dibayar Kapan Bisa Saja Jadi Mereka Tidak Banyak Bicara Bicara Daible Atau Apa-apa Mereka Itu Melakukan Itu Katanya Asas Dasar Pri Kemanusiaan Bukan Asas Dasar Menjadikan Orang Pindah Agama Tidak Tidak Itu Gamanya Tetapi Mereka Itu Sambil Berdaun Sambil Ada Kontak Satu Sama Lain Mereka Menarik Mereka Orang Islam Itu Untuk Lambat Daun Bersukur Anggama Kalau Ibu Bapaknya Belum Mereka Tidak Itu Pedulikan Anak Anak Mereka Itu Yang Lebih Mudah Menariknya Masuk Sekolah Sekolah Kalau Bayar Ya Boleh Bayar Kalau Tidak Bayar Ya Pray Saja Dan Kalau Tidak Uang Ini Ada Bia Ciswa Di Klux Sekolah Sekolah Rakyat Itu Tiga Rizu Sebulan SMP SMA Sumpai Lima Itu Kalau Sekolah Ini Sudah Lima Begitu Mereka Menarik Umad Islam Jadi Itu Organisasi Ukraine Bukan Satu Dua Berpuluh Organisasi Organisasi Kristian Uangnya Dari Mana Mereka Keluar Dari Satu Sendiri Dari Satu Sendiri Mereka Itu Keluar Tersebut Itu Dibantu Oleh Orang Yang Dari Luar Negeri Kalau Di Jerman Itu Ada Semacam Pajak Bagi Orang Orang Kristian Di Jerman 3% Satu Tahun Dari Pendapatnya Tetapi Tadinya Maksudnya Untuk Gereja Gereja Tapi Gereja Sangat Kosong Orang Lerman Lerman Itu Luka Kepada Agama Gerejanya Kosong Tetapi Pajak Ini Terus Diambil Setiap Tahun Terlunggu Uang Banyak Sekali Itu Diberikan Kepada Katolik Yang Persesan Internasional Kalau Ada Satu Perkumpulan Gereja Untuk Mengadakan Perkumpulan Kristian Itu Dapat Dari Sana Begitu Di Kanada Begitu Juga Australia Itu Pekara Uang Mereka Tidak Menjadi Soal Caranya Cara Simpatif Caranya Menarik Hati Bukan Banyak Bicara Susuran Hukil Tarik Itu Mungkin Lama Mungkin Dekat Dan Sudah Itu Menerima Apa yang Katanya Sekali 6 Bulan Mereka Ciarkan Itu Apa Hasil Dari Orang Kristen Di Indonesia Dan Kalau Kita Melihat Statistik Daerah Yogyakarta Itu Mereka Melakukan Pergiatan Yang Besar Sekali Dan Ketingkatannya Naiknya Bangsa Apa Naiknya Umat Kristen Persentase Naik Itu Pertama Hama Pertama Tinggi Orang Katolik Dan Orang Perkesan Tapi Politik Katolik Lebih Daripada Orang Perkesan Umat Islam Juga Jumlahnya Naik Kalau Dulu 2,5% Katolik Ini Juga Sekitar Itu Tapi Lebih Rendah Dari Itu Kalau Mereka Jumlah Menubung Berdipat Ganda Satu Tahun Ini Fakta Fakta Boleh Diperiksa Sekarang Kita Bagaimana Ketanyaan Sekarang Kita Melihat Orang Bekerja Begitu Kita Bagaimana Allah Meringatkan Pakal Suara Diperingatkan Pada Kita Sungguh Sekali Orang-orang Alikitar Ingin Sekali Apabila Bisa Membalikkan Kamu Sabun Membani Iman Membalikkan Kamu Kekufuran Sesudah Kamu Beriman Ini Peringatan Allah Kita Baca Itu Jangan Disangsa Mereka Itu Hanya Bekerja Di atas Saja Tapi Mereka Itu Bersetak Bertekad Untuk Berjuang Kalau Kita Namanya Berjihad Untuk Kita Tapi Mereka Berjuang Keras Untuk Mengembangkan Agamanya Dan Satrikat Bagi Mereka Itu Banyak Sekali Kami Setelah Dari Luar Negeri Berupa Materi Keuangan Dan Tenaga Tenaga Ahli Itu Dikirim Ke Indonesia Berapa Banyak Tenaga Tenaga Air Disini Ada 162 Pendeta Pendeta Yang Khusus Yaitu Namanya Pendeta Yezwid Pakar Yezwid Ada Satu Kuang Pendeta Pendeta Katulik Yezwid Itu Sangat Fanatif Mereka Kalau Melakukan Kerjaan Itu Butuh Dengan Sungguh Berjihad Mereka Itu Kalau Mereka Berjihad Kalau Satu Dari Mereka Itu Adalah Pakar Joyo Namanya Dia Tinggal Tiga Tata Ini Menjadi Redaktur Dari Surat Kabar Mayalah Hidup Dan Di Akhir Akhir Ini Sangat Akhir Sekali Bersama Dengan Kawan-kawanya Menjata Supaya Umat Islam Itu Tidak Bisa Mempunyai Satu Peradilan Agama Untuk Orang Islam Itu Namakan Runcana Undang-Undang Peradilan Agama Yang Sedang Dicarakan Dalam Parlamen Sekarang Ini Mereka Tidak Setuju Apa Yang tidak Setuju Ini Setelah Tentu Berdasarnya Ini Jika Umat Islam Ini Maksudnya Ini Keperluan Untuk Mengurus Perkawinannya Secara Islam Kalau Orang Menurus Pusaka Harta Pusaka Bagaimana Membaginya Ini Saja Tidak Ada Kudut Tidak Ada Apa Ini Saja Itu Berikan Lebar Lebar Di Dalam Negeri Dan Luar Negeri Mengadakan Reaksi Kalau Pakar Wijayo Tadi Itu Dia Orang 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 Jawa Tengah Kelahiran Dewata Tapi Kalau Pembicaraannya Itu Seolah Dia Itu Bukan Orang Indonesia Tidak Tidak Sedikitpun Tengah Rasa Kalau Dia Menulis Dalam Surat Tabarnya Majalahnya Dia Mengatakan Tidak Ada Toleransi Terhadap Apa Yang Namakan Piatam Jakarta Tidak 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 Sudah Dicabut Dari Anggaran Masyarakat Tapi Dia Mengambarkan Bahwa Ini Ada Semusus Yang Bernama Piatam Jakarta Itu Harus Dihadapi Oleh Orang Kristen Tidak Ada Toleransi Tidak Ada Tengah Rasa Itu Dicanamkan Kepada Orang Orang Kristen Dan Di Ultimatum Kepada Orang Islam Begitu Berani Mereka Begitu Berani Tidak Ada Toleransi Terhadap Siagam Jakarta Artinya Tidak Apa Saja Yang Dari Islam Itu Waktu Kita Mengandalkan Undang Undang Perkawinan Menurut Islam Mereka Tidak Setuju Terang Tidak Menanggu Berita Sedikit Pun Tidak Menanggu Berita Sedikit Kita Mengugus Dini Kitas Kawin Cerai Menurut Islam Itu Setuju Mereka Tapi Alhamdulillah Undang Undang Itu Jadi Sudah Selesai Tapi Sudah Sudah Apa Namanya Sediri Tidak Seperti Yang Kita Hadap Kanterinya Itu Begitu Waktu Ada Pengumpulan Suara Mereka Menunjukkan Bahwa Mereka Tidak Setuju Kalau Bumi Seorang Mereka Menang Dalam Jumlah Suara Tetapi Untuk Menunjukkan Bahwa Mereka Tidak Setuju Mereka Keluar Dari Rapat Tidak Meninggalkan Sidang Perlenai Untuk Menunjukkan Dengan Demonstratif Secara Demonstratif Bahwa Mereka Tidak Setuju Gimana Tendang Rasanya Sebagai Warga Negara Republik Indonesia Tidak Ada Kita Urut Dada Di Waktu Kita Mengadakan Parlemen Mengadakan Undang-Undang Pendidikan Terus Menerus Mereka Memprotek Ini Memprotek Itu Umpamanya Kita Menuntut Kalau Pelajaran Agama Itu Harus Diberikan Oleh Orang Yang Beragama Itu Sendiri Jangan Agama Islam Diberikan Oleh Guru Yang Beragama Kristen Itu Terjadi Di sekolah Sekolah Nah Ini Kita Membatasi Kalau Memberikan Pelajaran Agama Di sekolah Itu Harus Menurut Orang Yang Berikan Itu Beragama Agama Yang Diberikannya Yang Diajakannya Kalau Agama Kristen Diajar Oleh Orang Kristen Pelajaran Agama Islam Diberi Oleh Orang Islam Itu Itu Kemana Dia punya Maksud Itu Maksud Ini Supaya Agama Islam Itu Diajarkan Oleh Seorang Kristen Yang Bisa Menguntak Balik Segala Macam Itu Kita Urut Dada Diam Nah Sekarang Undang-Undang Rencana Undang-Undang Peradilan Sama Nah Itu Dikasakan Bahwa Ini Sudah Dekat Dengan Apa Namanya Si Agam Jakarta Ini Seorang Negara Ini Sudah Memiliki Negara Islam Selain Lagu Itu Di Surat Tulisan Tulisannya Dengan Mengadakan Rapat Ini Rapat Sana Mengirimkan Utusan Utusan Ke Parlemen Untuk Melanggan Bahwa Mereka Tidak Setuju Terima Akis Akis Sekarang Bagaimana Sama Islam Kalau Cara Sundanya Teaching Baik Diam Diam Saja Senang Senang Saja Memang Sudah Ada Tidak Teaching Betul Betul Tetapi Ada Yang Menulis Ada Yang Memerramah Depanya Dr. Ismail Sunni Profesor Di UI Ada Dr. Dawud Ali Ada Ada Sedana Yusril Kita Dan Selama Sudah Ada Mungkin Datang Sidang Tapi Apa Sidang Itu Kita Baca Surat Kabar Sedikit Sali Alhamdulillah Mbak Media Pimpin Mbak Media Sudah Bertemu Dengan Pak Arto Ya Itulah Tetapi Mereka Lebih aktif Lebih aktif Dan Selalu Mengatakan Bahwa Setiap Ada Langkah Untuk Pelaksanaan Ajaran Islam Oleh Temudu Islam Itu Dianggapnya Sebagai Melakukan Siagam Jakarta Jadi Biagam Jakarta Digambarkan Sebagai Nomok Yang Besar Dan Kita Umat Tidak Boleh Tinggal Rasa Dengan Itu Tidak Ada Toleransi Terhadap Itu Dan Kalau Tidak Toleransi Apa Lagi Alternatifnya Dari Toleransi Kalau Tidak Ada Tinggal Rasa Apa Alternatifnya Tidak Diberikan Sebut Alternatifnya Apa Komprom Fakti Tapi Tidak Disebutnya Tapi Komprom Fakti Dalam Arti Tidak Fisik Tidak Berkelahi Bertinju Memang Komprom Fakti Dalam Fikiran Fikiran Ingin Sekali Melihat Anak Itu Sekolah Yang Bagus Bagus Kudungnya Gurunya Pandai Pandai Walaupun Dia Dari Kristen Dan Kalau Diat Sekolah Kristen Sebelum Diterima Maka Yang Punya Anak Harus Menetangani Lebih Dulu Bahwa Anak Itu Tidak Keberatan Untuk Menerima Ajaran Ajaran Kristen Di Sekolah Beberapa Jam Setu Minggu Diajarkan Ajaran Kristen Agama Kristen Diajarkan Dalam Sekolah Menurut Kuripulunya Ibu Pak Murid Mesti Menangani Tidak Keberatan Anaknya Diajarkan Kristen Apa Ini Kalau Ini Terus Menerus Artinya Anak Tidak Itu Diberi Kesempatan Menjadi Kufur Itu Artinya Jadi Bukan Wadah Tidak 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 Yang Yaudu Yang Menyum Menjadi Kafir Sudahnya Beriman Tapi Nampunglah Anakpun Bersedia Asal Bakat Ilmu Biar Dia-Dia Tidak Beragama Ini Atibat Cerika Adal Sekarang Dalam Salah Satu Pertemuan Kita Di Munawar Ini Berapa Tahun Lalu Saya Ada Pernah Mencerikakan Satu Berita Yang Waktu Itu Sangat Baru Tapi Terbanyak Kita Lupa Boleh Saya Ulangi Itu Yang Tercikawan Yang Belum Mendengar Ada Di Satu Daerah Di Kota Jakarta Ini Satu Keluarga Yang 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 Punya Anak Yang Sekolah Di SMK Baru Pertemulaan Jadi Bapak dan Ibunya Melihat Anak Ini Tidak Mau tidur Sebelum Bapak dan Ibunya Masuk Kekamar Tidurnya Asyik Membaca Asyik Bekerja Begitu Menghafal Jadi Ketarik Perhatian Dari Ibu Bapaknya Kenapa Anak Kita Ini Tidak Mau Masuk Kamar Tidurnya Sebelum Kita Masuk Kelamat Ibu Kita Jadi Satu Kali Pura-pura Masuk Si Ibu Dan Bapak Ini Seolah Bila Mau Tidur Tapi Dilihat Di Pintu Dari Lobang Kunci Apa Yang Diterjakan Anak Asyik Ya Baru Anak Itu Masuk Dilihat Di Lobang Kunci Kamar Anak Itu Disitu Dia Duduk Di Atas Tempat Tidurnya Dia Ini Itu Tanda Silang Tanda Silang Itu Bagi Orang Kristen Seperti Kita Mengatakan Bismillah Rahman Rahim Itu Tanda Silang Fresh Maka Dia Maksud Ibunya Ada Apa Ini Kamu Begini Beginian Seperti Orang Kristen Ya Saya Tidur Kalau Selamat Belum Begini Saya Tidur Rupanya Dia Ajar Di Sekolah Itu Demi Perukah Sehingga Kalau Mau Selamat Tidur Tidak Ada Gangguan Itu Mesti Dib Ini Sudah Mereka Kebiasaan Bajinya Tidak Bisa Tidur Jadi Kita Kalau Tidak Awas Dalam Pendidikan Anak Kita Kita Berluncur Terus Terus Tidak Menghadapi Serangan Fisik Akan Tapi Dibawa Hanyut Dengan Cara Tenang Dengan Cara Enak Ini Peringatan Dari Allah Subhanahu Allah Sudah Kita Baca Berulang Sudah Akan Dapi Kita Dalam Hal Ini Kurang Perhatian Terus Situ sekarang ini kita boleh buat, tapi kalau tidak terus begitu, kita akan hanyut dunia dan akhirat, dunia dan akhirat. Saya tidak mengatakan kita harus konfokasi dalam arti fisik, tapi jangka kita membiarkan semuanya ini. Kita melihat gereja-gereja itu bertumbuhan sebagai cendawan di tengah-tengah kita. Di mana orang Kristen itu tidak cukup lah untuk mengisi gereja itu. Tapi seperti yang saya katakan tadi, itu diadakan sekarang tapi untuk beberapa tahun yang akan datang, untuk penampung jamaahnya yang sudah bertambah lama. Kita semua bisa. Padahal, kalau ada protes dari umat Islam, Kalau kena mengatakan bahwa kami tidak bersedia atau tidak setuju di daerah kami ini diadakan dari Jatrespan oleh karena kami ini adalah orang Islam semua. Itu ada peraturan dari pemerintah, itu tidak dibolehkan mereka kalau tidak serelahnya orang Islam yang ada di situ. Ada peraturan. Yaitu dikatakan oleh dua menteri, menteri agama dan menteri dalam negeri. Jadi kalau umpamanya terdengar-dengar kiri tangan atas anda gereja, Kita tersesat datang ke Pak Bupati atau Pak Jamat dulu atau Pak Lurah. Pak Lurah dan terus Kakak, tapi sekumpulannya Pak Bupati. Tersesatkan Bupati kami keberatan. Kenapa keberatan kami orang Islam di sini, nanti gereja itu akan mengkafirkan banyak-banyak anak-anak. Jadi cukup. Tapi tersesatkan tangan-tangan, tidak berkelahi, tidak. Khosru fikri. Perdebatan atau perjuangan antara pemikiran dan cita-cita. Bikin kentangan orang seorang 40 gitu. Lebih kurangnya. Menunjukkan bahwa kita tuduh, tidak tuduh, kita menandang sana. Tapi kalau kita cising baik, diam-diam saja. Ya teruslah mereka. Mereka tutupkan uang. Dan kelemahan kita tidak mengandalkan reaksi. Tidak mengadakan reaksi. Seolah-olah ini sudah mestinya begitu. Atau seolah-olah kalau... Kalau kita memprotes, nanti bisa dianggap ekstremis. Dan kalau sudah dianggap ekstremis itu, kita nanti kena marah sini, marah sana. Kita tidak bisa berdagang lagi atau bagaimana. Atau kalau tidak bisa naik bangkat, kalau kita bekerja dengan orang-orang. Mereka? Kakut. Kakut dengan hal-hal macam itu. Jadi lambat laun sifat umat Islam di Indonesia ini, tidak lagi seperti umat Islam dulu yang pergi dengan labu runcing, pergi ke front, untuk mengaguh keadaannya dengan menghadapi orang bandar dan orang asing. Tidak. Tidak. Kakut kena marah saja dari siap itu. Tidak. Diam. Ini kebudayaan baru ini mesti lepas-lepas kita hapus. Ini budaya baru ini bagi umat Islam di Indonesia. Bukan ini. Kemerdekaan Indonesia ini dimulai perjuangannya oleh umat Islam. Bukan, sesudahnya perjuangan dengan rencana fisik berhenti. Aceh sudah tak luk. Sulawesi sudah tidak berdaya lagi. Kalimantan tidak bisa lagi. Dipenegoro sudah tidak ada lagi. Imam Bonjol tidak ada lagi. Perjuangan secara fisik, badannya, peperangan itu berhenti pada permulaan abad ke-20 ini. Tetapi mulai itu tahun-tahun 1910 ke atas, yang mula-mula menyisinkan baju untuk mempersiapkan kemadukan itu umat Islam. Mulanya dia datang tidak politik-politik tetapi isinya politik. Itu mengadangkan Syarikat Dadang Islam Indonesia di Yogyakarta. Syarikat Dadang saja. Tapi bagi Islam. Islam ini di bawah. Kami ini orang Islam. Sesudah itu tahun 1912. Baru politik. Ada PSI. Partai Serikat Islam. Sesudah itu dibilang sosial dan pendidikan. Muhammadiyah. Orang Kresil tidak ada. Malingkan mempunyai budi wakono untuk orang Jawa. Dan ada juga berkumpulan Madura. Itu rasional. Daerah per daerah ada. Indonesia. Tapi yang memarti kebangsaan menyeluruh Indonesia. Itu hanya orang Islam. Jokowi Minoto tidak memikirkan Jawa Barat. Tapi menyeluruhkan Indonesia keseluruhannya. Haji Abu Salim tidak menunggulkan Minam Kabau. Tapi seluruh Indonesia. Itu batu-batu pertama yang dipasang oleh umat Islam untuk memperlisahkan Republik Indonesia. Tetapi sekarang sudah berada. Kita yang sudah memberikan modal yang begitu banyak. Dengan salah akibat-akibatnya. Berapa umat Islam yang kena buang, dibuang oleh Belanda. Kedigul. Kedigul. Kedigul itu penyang-nyang dalam telinga orang yang pelajari ilmu sejarah Indonesia. Yaitu tempat mendeportasi, membuang orang-orang yang berkuliti. Orang Islam banyaknya. Dengan fisik dan dengan mental. Tapi sekarang ini. Seolah-olah kita. Tidak berdapat apa-apa sebagai orang Islam. Kalau tidak dapat restu. Takbirah restu dari orang-orang yang minoritas Nasrami. Undang-undang bisa batal kalau tidak ada. Bukan dengan suaranya banyak. Tidak. Tetapi dengan cara-cara mereka bekerja. Tidak ada yang memakai senjata. Fisik. Tidak. Dengan kegiatan mereka itu. Dengan fikiran. Dengan ide. Dengan segala macam cara-cara. Medatangi pengisian itu. Itu bisa gugur. Jadi kalau kita umat Islam ini. Hanya akan memperoleh sesuatu. Apabila minoritas Kristen. Merestui itu. Apa kedudukan kita sebagai umat Islam Indonesia. Dalam negara-negara Indonesia. Yang setelah sama-sama memperlamiahkannya. Dan semua sama-sama memperjuangkannya. Sampai selesai. Tercapai. Apa kedudukan kita. Apakah ini kita ini bisa disini. Kalau kita di. Ditoria. Ada orang yang mau. Mengizinkan kita. Tinggal dalam Republik Indonesia yang merdeka ini. Apakah kita menompang. Dalam Republik Indonesia ini. Ini harus kita tanya kepada diri kita sendiri. Supaya kita tahu. Pukul berapa hari sekarang di Indonesia. Atau masih pagi. Atau sudah tengah hari. Atau sudah kedudukan Mawri. Yang penting bagi kita ialah. Bagi masing-masing kita. Kita harus. Merasakan turut tanggung jawabnya. Supaya masing-masing pribadi kita bertanggung jawab. Amal ma'ruf dari mantar. Jangan ditinggalkan. Amal ma'ruf. Lebih mudah. Dengan riatannya. Apalagi kita melihat. Mesjid kita yang semacam ini. Alhamdulillah. Berkat amal ma'ruf. Dorongan kita untuk. Membuat pengebaran yang baik. Al amdu bil ma'ruf. Mengajak teman-teman. Mengadakan satu amal yang baik. Berhadir. Alhamdulillah. Dan Allah akan kita teruskan. Tetapi dalam. Nahi wa'an yang mungkah. Melarang. Supaya akan kering barang yang mungkah. Mempersempit kesempatan orang. Untuk mengkafirkan anak kita. Itu terkadang kita tidak berani. Atau tidak merasa perlu. Muru bil ma'ruf. Pan hawa'an yang mungkah. Muru bil ma'ruf. Pan hawa'an yang mungkah. Alhamdulillah. 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 Kalau meninggalkan. Amal ma'ruf. Pan hawa'an yang mungkah. Allah akan memberikan. Kekuatan bagi orang-orang. Yang. Jahat-jahat. Di antara kamu. Ini peringatan. Juga. Dan sekali lagi. Muru bil ma'ruf. Pan hawa'an yang mungkah. Kamu harus melakukan Amar ma'ruf terus-menerus Sebelum Datang sesaat Kamu berdoa Kepada Allah dan Allah tidak akan menjawab Jawab Doa tidak akan berjawab Kalau kita masing-masing kita Tidak melakukan Walaupun kecil Al-Amr bin Ma'ruf Mulai dengan rumah tangga kita sendiri Sudah itu di jiran-jiran kita sendiri Sesudah itu di antara Jamaah-jamaah kita Entah jamaah mesjid Entah tak perkumpulan-perkumpulan Kecil-kecilan Asal datang tak terkesan lain Murud bin Ma'ruf Walaupun kita tidak Alim, ulama, kata orang Orang biasa saja Tapi ada yang mengkar Kirsogor Bil Ma'ruf pula Menenggur itu juga Bil Ma'ruf Sudara-sudara Cerita sudah dari unsur Menggambarkan peta Bumi Indonesia sekarang ini Untuk mengingatkan Seperti yang saya katakan tadi Sudah Pukul berapa hari sekarang ini Bumi Indonesia bagi umat Islam Tinggal lagi kita menyadari Dan bertanya kepada diri sendiri Apa yang kita harus buat Masing-masing pada tempat kita Masing-masing Dengan kita usah Gember-gembor Dan disesua Besar-besaran Kita Untuk Anak-anak kita Kesadaran kita ini Harus disampaikan Dan dijaga Sebenarnya Jangan Memasukkan anak-anak kita Kedalam tempat-tempat Yang mengkafirkan mereka Ini minimal Bukan tidak ada sekolah Sekolah banyak Ngomadiyah punya sekolah Lain-lain Pemerintah punya sekolah Yang tidak memaksa Anak-anak yang keluar Daripada agamanya Tapi kenapa kita sangat Tertarik Untuk sana itu Dan diadakan dalam hidup Kementerian kita itu Semacam Ada batas Isfadu Bianna muslimah Kita perlihatkan Untuk mereka Kami ini adalah Orang islam Kamu bukan orang islam Kita boleh berbayang-bayang Antara satu sama lain Tidak usah berkelahi Antara satu sama lain Tetapi Kamu mempunyai Ide bintas kristen Aku pun mempunyai Ide bintas islam Isfadu Dianna muslimah Kita mempunyai agama sendiri Mempunyai cikap sendiri Mempunyai syariah sendiri Mempunyai kepribadian sendiri Jangan kepribadian islam itu Kamu singgung-singgung Kalau kita mau hidup Baik-baik Tidak merasa diperlukan Antara satu sama lain Kalau kita mau Rukun hidup Kalau rukun hidup Itu dapat kita sedangkan Itu syaratnya Ada toleransi Dan ada tinggal rasa Kalau tidak ada toleransi Dan tinggal rasa Tidak akan ada rukun hidup Perhukunan hidup Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!